Halo Sobat-Sobatku dimana saja berada, selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga Honorer Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa Sobat-Sobat sekalian Semoga berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap sehat-sehat selalu Pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi Terkait keputusan terbaru dari menpan RB Terkait dengan skor passing grade P3K yang dinilai terlalu tinggi Mari Sobat-Sobatku sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh Agar Sobat-Sobat tidak gagal paham Namun sebelum admin melanjutkannya admin berharap dukungan dari Sobat-Sobat sekalian Untuk perkembangan channel ini melalui cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Skor passing grade atau nilai ambang batas memang menjadi keluhan para peserta seleksi P3K Banyak peserta seleksi P3K yang menilai skor passing grade P3K dari pemerintah terlalu tinggi Sehingga membuat peserta menjadi tidak lolos seleksi karena tidak mencapai target skor passing grade atau nilai ambang batas yang telah ditetapkan Hal tersebut membuat peserta memberikan masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan Abdullah Aswarana selaku menpan RB pun mengakui bahwa dirinya menerima masukan dari peserta yang mengenai target skor passing grade Hal tersebut membuat menpan RB melakukan diskusi dengan badan kepegawaian negara atau BKN terkait skor passing grade P3K Menurutnya, terdapat potensi pemberian afirmasi bagi para peserta P3K yang sebelumnya tidak lolos karena skor passing grade Mempan RB juga menjelaskan bahwa akan melibatkan puluhan instansi pembina supaya kebutuhan instansi pembina ke depan dapat terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada Selain itu, keterlibatan instansi pembina juga dikarenakan skor passing grade yang ada merupakan ketentuan dari mereka Bahkan, instansi pembina masing-masing jabatan dan juga konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi merupakan penyusun soal-soal komputer Assisted Test atau CAT Berdasarkan hal itu, menpan RB meminta BKN serta instansi pembina untuk mengerjakan reformulasi mengenai target skor passing grade Oleh karena itu, saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K Tutur Menpan RB Hal itu membuat bina haria wibisana selaku PLT BKN menyangkupi akan melakukan simulasi mengenai afirmasi yang mungkin diterapkan nantinya Nanti, kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kementerian PAN-RB Tekas Bima Ada pun hal yang akan diafirmasi, yakni skor passing grade serta masa kerja para tenaga honorer peserta seleksi P3K Demikian informasi mengenai keputusan terbaru dari menpan RB terkait dengan skor passing grade P3K yang dinilai terlalu tinggi Semoga bermanfaat Dan akhir kata, admin ucapkan terima kasih